Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis informasi yang meliputi peringatan dini cuaca ekstrim untuk Rabu 29 Desember 2021. Dilansir web meteobmkg.go.id, bibit siklon tropis 97S terpantau di Teluk Karpentaria dengan arah gerak Tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini memberikan dampak tidak langsung berupa potensi hujan lebat di Papua serta membentuk low-level jet dengan kecepatan angin lebih dari 25 knot yang terpantau di Laut Banda bagian timur, Laut Arafuru bagian tengah dan timur, dan Teluk Karpentaria. Bibit siklon tropis 98S terpantau di Samudera Hindia Barat, Daya Lampung di mana potensinya semakin melemah. Sistem ini memberikan dampak tidak langsung dari pembentukan daerah pertemuan angin atau konfluensi di Perairan Barat, Bengkulu, berupa potensi hujan lebat dan gelombang tinggi di Perairan Barat, Barat, Daya Lampung. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Utara Kalimantan Barat, di Perairan Barat Aceh, dan di Perairan Utara, Papua, yang membentuk daerah perlambatan, kecepatan angin, atau konvergensi memanjang di Kalimantan Utara dan dari Papua Barat bagian Utara hingga Papua. Daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin lainnya memanjang dari Sumatera Utara, Bengkulu, hingga Lampung, dari Jawa hingga Jawa Timur, di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan, di Laut Sulawesi, di Laut Sulawesi bagian Tengah, dan di Maluku Utara, serta daerah pertemuan angin atau konfluensi di Perairan Utara Aceh, di Laut Flores, dan di Laut Bandar. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut beberapa wilayah yang diperkirakan berpotensi hujan dan hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!